Basis modeling lebih intinya, lebih intinya basic modeling dan kita akan coba awali dengan basic exploration itu seperti apa. Nah kalau kita sudah kita share nih tadi materinya, langsung aja ya biar efektif waktunya. Nah ini materinya, kelihatan semua ya? Di screen masing-masing? Keliatan Pak. Keliatan, ya. Nah ini judulnya kita akan bicara tentang basic exploration dan basic modeling. Dalam kurang lebih 2 jam maksimal atau 1 jam setengah, nanti kita awali dengan pemaparan dari saya, lalu nanti kita bisa punya waktu lebih banyak untuk diskusi bersama, tanggung jawab, ataupun ada sharing pengalaman, pengetahuan dari kawan-kawan, dari adik-adik semua mengenai eksplorasi dan basin modeling. Jadi silahkan mungkin saya paling tidak 30 menit untuk mengenai eksplorasi. Oke. Oke. Siapa yang mau saya sampaikan dalam kurang lebih 3 poin. Itu ada 3 poin. Yang pertama, itu kita sama-sama memahami dasar konsep eksplorasi migas. Itu seperti apa? Yang kedua, dasar-dasar konsep dalam pembuatan basic modeling. Lalu yang terakhir, bagaimana memanfaatkan basic modeling untuk eksplorasi oil and gas. Jadi 3 ini, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa dapat dalam 2 jam ke depan ini. Nah, untuk menjabarkan 3 goal tadi, ada 3 outline materi presentasi saya. Yang pertama, kita mulai dari basic exploration. Lalu basic modeling. Yang terakhir, rule of basic modeling in exploration oil and gas. Nah, basic exploration itu simple. Mungkin kawan-kawan atau adik-adik sudah mendapatkan beberapa mata kuliah. Geologi petroleum, kemudian geologi dasar, itu juga sudah disinggung. Jadi eksplorasi minyak dan gas itu kita berangkat dari mempelajari petroleum system. Jadi sistem perminyakan yang ada di suatu area eksplorasi kita, itu seperti apa kualitasnya dan kuantitasnya. Nah, ini ada skema petroleum system sebagai dasar. Jadi kalau kita lihat, ada bentukan yang ke bawah, di bawah, kemudian menuju ke atas, ada panah ke atas. Itu yang kita mulai dari bawah dulu, yaitu petroleum system berupa source rock. Nah, ini source rock di sini di bawah yang sebagai charge system. Sebagai penghasil minyak dan gas. Nah, itu ada beberapa aspek yang perlu kita pinjau dalam hal aspek source rock. Itu quality, maturity, dan generated petroleum. Apakah dia sudah menghasilkan minyak? Lalu dari source rock itu akan masuk ke dalam sistem carrier bed, dimana fungsinya adalah sebagai jalur migrasi minyak dan gas dari source rock menuju ke reservoir. Menuju ke tempat hidrokarbon itu terakumulasi. Nah, sepanjang proses migrasi hidrokarbon dari carrier bed ke seal, itu ada satu petroleum system yang perlu kita pinjau dalam eksplorasi yaitu timing and migration. Timing kapan dia mulai bermigrasi dari menuju ke carrier bed dari source rock menuju ke reservoir. Dan migrasinya itu sifatnya seperti apa? Apakah dia melalui porositas atau melalui permeabilitas atau dia dipengaruhi oleh geometri atau bentukan dari struktur subsurface quality. Selain juga geometrinya, geometri apakah dia three-way deep closure atau murni anti-clean, four-way deep closure. Atau dia stratigraphic trap murni karena reservoir quality dan sealnya. Dan juga trapnya kita tinjau dalam hal seal quality-nya. Apakah sealnya itu mampu untuk menahan hidrokarbon sehingga terus diam dan terakumulasi dalam sebuah reservoir atau bagaimana. Atau dia tidak mampu untuk menahan, sealnya tidak mampu untuk memahan akumulasi hidrokarbon di dalam reservoir. Nah ini basic-basic eksplorasi inilah yang harus tertanam dalam diri kita. Kita sudah otomatis sebagai exploration geologist sudah otomatis bahwa berpikirnya untuk mencari minyak dan gas adalah seperti ini. Dari soft rock sampai seal. Nah ini ada definisi secara litereli dari Magun Endau tahun 1994 dari EAPG. Ini dari kawan-kawan sudah familiar mungkinnya ada petroleum system, ada proses, ada elemen. Jadi ini nanti di dalam skema ini sudah nyampur semua antara proses dan elemen petroleum system. Nah ini basic ini tentunya harus selalu diingat ya sama adik-adik, sama kawan-kawan untuk mencari dan menemukan minyak dan gas di suatu basin atau area eksplorasi. Nah selanjutnya basic exploration yang lebih teknikal lagi untuk merunut bagaimana kita mempelajari petroleum system untuk kemudian kita bisa mencari dan menemukan hidrokarbon di suatu area. Jadi dari beberapa elemen dan proses petroleum system tadi, itu ada tiga key faktor, tiga kunci untuk kita, patokan untuk kita bisa memulai eksplorasi minyak dan gas. Pertama itu reservoir, trap, dan charge. Ada tiga sistem kunci yang besar. Nah kalau kita lihat pertama di reservoir, apa sih yang perlu kita tinjau di kunci reservoirnya? Pertama kualitas reservoir, lalu proses-proses yang terjadi di dalam reservoir itu. Kualitas reservoir, datanya apa yang mau kita lihat? Litologi yang terendapkan di situ, itu jenisnya apa saja, karakternya apa saja, dan sementasi. Atau proses-proses sedimentologi yang dialami oleh litologi itu selama dia terendapkan sampai hari ini. Nah ini juga teman-teman sudah dapat petrologi, petrografi, sedimentologi, stratigrafi, agologi dasar, terutama yang apa ya ilmu untuk mendeskripsikan batuan, untuk melihat diagnosa batuan, untuk proses-proses yang terjadi dalam batuan seperti apa. Nah ini di sini kita akan menerapkan ilmu-ilmu dasar kita untuk menjawab dua hal ini sehingga kita bisa mendapatkan kunci faktor dari eksplorasi minyak dan gas. Lalu proses, proses itu ada proses di reservoir, ada biodegradasi, ada gas hidrat. Artinya minyak dan gas kita itu di dalam reservoir, di dalam element reservoir itu dapat dipengaruhi oleh proses-proses yang dapat mendegradasi, yang dapat mengeliminasi akumulasi hidrokarbon. Dan gas itu biodegradasi dan justru malah terbentuk gas hidrat. Nah ini perlu juga ilmu-ilmu dasar untuk kita bisa mengetahui dua proses ini. Nah kemudian kita charge, charge ini yang paling banyak. Charge ini tadi lebih banyak ke proses veteran system dan ada beberapa juga masuk ke element veteran system. Terutama source rock tadi masuk ke charge. Nah charge itu ada dua key faktor yang perlu kita lihat. Generation dan migration. Nah generation itu ada dua. Kematangan, maturity, dan source quality. Kualitas dari source rock. Nah maturity itu ada dua data yang harus kita tinjau. Heat transfer, thermal properties. Atau di sini heat transfer itu ada heat flow, kemudian heat generation. Lalu thermal property itu ada temperatur, bawah permukaan kayak semacam gradient biothermal dan ada juga thermal conductivity dari batuan kita. Jadi batuan itu mempunyai sifat fisika yang berupa istilahnya thermal conductivity. Seberapa konduktif, seberapa mudah suatu batuan itu dapat mentransmisikan atau meneruskan panas yang dia terima. Atau mengkit panas yang dia terima. Itu dalam parameter fisika thermal conductivity. Kemudian source rock quality itu datanya ada tiga, TOC, HI, kinetik, dan biogenic gas. Nah ini source quality itu kita bisa pelajari dari mata kuliah biologi batuan induk ya. Geokimia batuan induk, mohon maaf. Itu ada kita bisa belajar tentang TOC dan HI, data rock eval, kemudian kinetik dari jenis hipokerogen, kemudian dari nilai Tmax-nya, lalu biogenic gas. Itu ketika dia suatu material organik masuk ke dalam zona-zona pasteurisasi, zona temperatur pasteurisasi, maka kemungkinan mikroba-mikroba organik itu dapat hidup di lingkungan yang cukup hangat. Sekitar maksimum 80 derajat, 80 derajat sampai 40 derajat, sehingga material organik itu akan menjadi makanan dari mikroba tersebut, sehingga mikroba tersebut bisa mendegradasi material organik kita menjadi gas biogenic. Nah migrasi, migration itu ada tiga aspek yang perlu kita pelajari, permeability dari carrier, dari saluran hidrokarbon dari source rock menuju ke reservoir, kemudian pelamparannya, extend-nya secara lateral maupun vertikal, kita harus tahu, dan capillary pressure. Nah, ini tiga parameter ini kita bisa tahu dengan evaluasi petrofisika, elektronik solusi sedimentologi di situ, nanti kita akan dapat parameter ini untuk menjawab aspek migrasi. Nah, dari trap, trap itu ada dua, itu lebih ke struktur, geometrinya, kemudian properti dari geometri itu. Nah, geometrinya itu kita bisa dapat dari interpretasi seismik, dan tergantung juga velocity dari seismik itu, karena kita harus merubah domain time yang ada di seismik ke dalam domain depth, yang which is itu memang sesuai dengan kondisi subsurface saat ini, bahwa di alam itu domainnya adalah depth. Nah, geometri ini juga kita bisa pelajari di geologi struktur, kemudian di geologi dasar, geologi lapangan, kalau kita nggak punya seismik, kita mungkin bisa pakai data lapangan kita, data pemetaan kita, kita bisa, apa ya, rekonstruksi penampang untuk mendapatkan penampang. Nah, itu, kita punya sesar, kita bisa, kita bisa estimasi properti SDR-nya, seal good ratio, apakah dia sesarnya itu leaking atau sealing, kemudian, seal capillary pressure-nya, dari struktur, apa ya, perangkap yang ada di atas reservoir kita itu, berapa tekanan kapiler yang ada, apakah cukup untuk menahan hidrokarbon yang ada di dalam reservoir. Nah, ini semua basic konsep eksplorasi untuk kita bisa menemukan hidrokarbon di suatu di sini. Kemudian, kalau kita secara summary, supaya lebih mudah ditangkap oleh semua tim, untuk konsep eksplorasi yang sudah kita sintesakan dari berbagai cabang ilmu, basic ilmu pengetahuan geologi kita, kita akan tampilkan ke dalam suatu petroleum system element, petroleum system event chart di sini. Jadi, yang sumbu X-nya itu adalah waktu geologi, kemudian sumbu Y-nya adalah elemen dan proses petroleum system kita plot di sini. Lalu, kemudian, dari segi waktu kita akan isi, kita akan isi sosok itu berkembang dari umur berapa sampai umur berapa. Jadi, kita akan mengestimasi gambaran kondisi biaya alam itu seperti apa di dalam sebuah kertas kerja atau sebuah software modeling. Nah, terus kita lihat model A. Kemudian, kita coba bikin konseptual model. Ini yang dibuat oleh geologi. Kita tanpa ada software, tapi kita sudah melakukan pengambilan data, baik itu data lapangan, data analisis laboratorium, data seismik, kita interpretasi, kita kaji, kemudian kita coba coret-coret di sebuah kertas kerja, seperti apa sih gambaran sistem yang ada di lapangan, yang ada di basin kita. Kita coba reka-reka. Nah, itu ini dari geologi. Kemudian, kita coba menggunakan tools, software. Software itu prosesnya secara matematik semua. Nah, ini seperti ini. Nah, yang sistem B, kita lihat. Real system, geological system, mathematical system. Nah, tentunya model itu adalah gambaran kecil yang kita buat berdasarkan ilmu pengaturan yang kita punya untuk mendekati gambaran yang ada, kenyataan yang ada di lapangan. Jadi, kita mendekati. Nah, kalau kita prinsip model seperti itu, artinya mungkin kita semua akan setuju bahwa model A yang secara model itu paling mendekati di real system yang ada di lapangan. Yang model B itu terlalu pesimis, walaupun sebetulnya kalau kita asumsikan bahwa yang hitam-hitam ini adalah akumulasi hidrokarbon, itu sudah mengarah ke, sudah mirip dengan yang ada di lapangan, yang ada di kenyataan di alam. Bahwa yang, katakanlah di sini, yang sebelah kiri, sebelah barat, ini ada akumulasi hidrokarbon di model geologi dan model software juga. Tetap ada akumulasi hidrokarbon yang diwakili dengan warna hitam. Akan tetapi secara dimensi, secara pelamparan lateralnya, model A ini jauh lebih baik dari model B karena lebih mendekati dengan di lapangan. Nah, basin modeling akan seperti ini. Kita akan mendekatkan, kita akan berusaha untuk mendapatkan gambaran subsurface suatu basin yang paling mendekati dengan kondisi kenyataan di lapangan. Nah, basin modeling yang baik itu menggabungkan antara sense of geology, geological concept, geological model tadi dengan mathematical model. Sehingga, mathematical model itu tetap dikontrol oleh sense of geology yang sudah memiliki konsep petroleum system tadi yang di-generate dari berbagai macam informasi. Oke. Persentase litologi dari kita dari pemetaan, dari measuring section, atau dari data pembohoran itu ada mud log, ada wireline log, dari gamma ray, dari density. Itu kita bisa ubah parameter itu menjadi litologi untuk melihat distribusi litologi di basin kita secara vertikal. Kemudian, PSE itu dari regional geologi dan litologi properti. Kita bisa tahu bahwa kalau sandstone itu dia reservoir, shale itu dia bertindak sebagai solstrok atau silrok. Kinetic, kinetik, kinetik itu dari tmax, nilai tmax dari parameter geokimia, ataupun dari database kinetik yang sudah publish, TOC dan HI dari data geokimia, Nah, setelah itu di proses input data ini kita akan berikan boundary condition. Artinya boundary, setiap event-event geologi yang kita identifikasikan di basic input data itu kita berikan para propertinya di event-event geologi. Propertinya itu ada tiga, surface temperature, valley water depth, dan heat flow history. Nah, basin modeling parameter yang cukup sensitif di dalam sebuah numerical basin model adalah heat flow. Nah, heat flow ini akan kita kalibrasi, heat flow model dikalibrasi untuk bisa mendapatkan heat flow history yang mendekati dengan yang terjadi di alam. Nah, ini seperti ini ada thermal modeling, maturity modeling, thermal modeling dengan, dikalibrasi dengan data temperatur pomboran, maturity modeling dengan data RO. Nah, untuk burial history kita juga kalibrasi dengan porositas dan pore tracer, lalu kinetik kita kalibrasi dengan tmax, generation, Jadi, seberapa banyak yang bisa tergenerasi, apakah nanti model kita menggenerasikan hidrocarbon sudah hampir sama ini dengan yang di alam, di cekungan kita. Kita kalibrasi dengan data biokimia, TOC dan HI, migration, apakah arah migrasinya betul misalnya ke utara atau ke selatan atau ke atas gitu, ke vertikal, sesuai dengan di alam, kita bisa kalibrasi dengan data-data yang dari sumur, dari data skala, spesial core analysis, dari relative permeability, dan data VVT. Kemudian, dari seluruh basin modeling ini, kita bisa akan mendapatkan informasi basin evolution, volume, dan timing, generation, extra-action, accumulation. Nah, basin modeling itu bisa dibangun dalam beberapa, dalam seluruh dimensi, 1D, 2D, 3D, bahkan bisa dikombinasikan ketika kita punya 2D yang banyak, kita bisa membangun basin modeling 2,5 dimensi. Jadi, 1D basin modeling itu kita bangun dari data sumur eksplorasi kita, satu titik, atau dari misalnya kita measuring section di suatu sungai yang dari permukaan sampai basement kita bisa dapat, itu bisa kita koreksi supaya dia jadi vertikal seperti sumur kemboran, itu 1D basin modeling, 2D basin modeling dalam penampang, kita bikin penampang geologi, 1 penampang geologi, kemudian kita modelkan batas-batas formasinya, itu bisa jadi input database modeling. Kalau 3D, kita harus punya depth map, peta struktur kendalaman dari setiap kronostratigrafi yang akan kita modelkan sampai ke top basement. Nah, ini prosesnya seperti ini, jadi geometri, ini seperti ini, kemudian ditambah setelah geometri, lalu kita tambah dengan litologi, karena di dalam geometri itu ada isinya, yaitu litologi. Litologi, kemudian di setiap event-event geologi yang kita diminisikan di geometri tadi, kita berikan propertinya, paliobatimetri, dan temperatur. Lalu dari 3 parameter itu, kita akan hitung heat roadmap-nya dengan dikalibrasi oleh berbagai macam data yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini yang terakhir, basic exploration untuk basin modeling. Nah, tadi kita bicara heat flow gitu. Nah, heat flow itu diukur di mana? Jadi kalau kita iris nih, lapisan bumi kita dari mulai laut, air laut di atas, sampai ke mantel di bawah, astinosphere di sini. Jadi lower mantel, susunannya adalah di atas lower mantel ada upper mantel, kontak antara upper mantel dengan keras, dengan kerak adalah bidang moho. Mohoro fisik, kalau kita sempat di kuliah oceanografi, itu ada bidang moho, mohoro fisik di sini, kontak antara mantel dengan kerak. Kerak itu dibagi dua, lower crush dengan upper crush, yang memiliki perbedaan bridal dan dark style di sini. Nah, di atas upper crush inilah, ini upper crush inilah yang disebut dengan basement. Nah, basement di atas basement ini dindapkan sedimen-sedimen yang membentuk cekungan sedimen yang prolifik hidrokarbon, yang mengandung hidrokarbon, yang ini sebagai objek eksplorasi kita. Nah, di atasnya, kalau kita di offshore, kita akan mendapatkan seawater, air laut, atau kalau di onshore, ya kita ada arahan di sini. Nah, basic, basin modeling, heat flow-nya itu adalah panas yang mengalir di atas upper crush ini. Nah, dari mana panasnya? Itu dari bawah. Dari lower mantel menunggu ke upper mantel, lalu lower crush, upper crush, dari upper crush ini, upper crush inilah itu yang akan mengalir ke sedimen-sedimen yang ada di cekungan kita. Nah, artinya, heat flow, bukan artinya, panas yang mengalir dari mantel menuju ke sedimen ini disebut, parameternya adalah disebut dengan heat flow. Nah, heat flow inilah yang akan memasak material organik yang ada di dalam sauce rock sehingga berubah menjadi minyak dan gas. Ini pentingnya. Jadi, kita, jadi sekarang udah tau, ternyata berarti heat flow akan dipengaruhi oleh komposisi kerak dan mantel dong. Ya, betul. Jadi, kerak di setiap posisi bumi yang bulat itu beda-beda. Di, apa, di Sumatera, di Jawa, atau di Afrika, di Amerika itu beda-beda. Bidang moho kedalamannya juga berbeda-beda. Nah, role of basin modeling and exploration. Ini mungkin poin-poin bisa diingat. Nanti, intinya, basin modeling itu bisa apa saja sih untuk kita menemukan dan mencari minyak dan gas. Pertama, preliminary exploration of new basin or new area involved basin. Jadi, eksplorasi untuk menentukan di sini masih menarik atau tidak, atau di mana di suatu area yang besar, cekungan yang besar, kita di fokus area eksplorasi itu di mana yang kita punya kemungkinan adanya akumulasi dewarbun di reservoir itu di mana. Nah, itu tools basin modeling bisa berperan di situ karena tadi kita bisa memodelkan secara numerical, mathematical, suatu petroleum system. Nah, kemudian forecast of the area favorable for discovery of oil and gas accumulation. Nah, nanti forecast itu artinya memprediksi bahwa area di sini itu kita akan menemukan akumulasi dewarbun di reservoirnya. Area yang di sini tidak. Artinya, mungkin dari segi migrasi itu hidrocarbun yang akan lebih sukanya, katakanlah ke arah timur, ketimbang ke arah barat, sehingga basin modeling akan bisa memberitahu kita bahwa ini loh, future exploration area itu di bagian timur. Nah, kemudian drilling is very expensive operation, kita tahu. Jadi, pembora eksplorasi itu saat ini adalah satu-satunya tools yang digunakan oleh geoscientist, termasuk saya dan kawan-kawan ini, untuk membuktikan adanya akumulasi dewarbun di suatu prospect. Nah, tapi mahal di sini. Nah, preliminary study of the basin by physical mathematical method can limit prospecting area and depth. Jadi, drilling itu kan mahal, sehingga ketika once kita sudah putuskan bahwa di titik ini kita akan ngebor, itu sudah melalui preliminary study yang masif, termasuk basin modeling, yang secara physical mathematical method. Kenapa? Karena ketika pemboraan ini sudah di bor, kita mendapatkan datanya, nanti model kita bisa kita pinjau ulang lagi, kita update lagi berdasarkan data baru yang sudah di bor, sehingga model kita akan ter-refine uncertainty-nya atau tingkat yakinya akan lebih naik lagi, karena ada data yang dimasukkan, data baru yang dimasukkan. Nah, limit prospecting area and depth. Ini, maksudnya. Kemudian, basin modeling allow numerical reconstruction of rock temperature, organic matter maturation level, realization history of hydrocarbon generation, during burial history of the basin. Jadi, kita bisa ngasih tahu ke orang, ini loh, history dari basin kita secara temperatur, secara generation hydrocarbon, kematangannya, gitu. Jadi, komplit. Kita bisa ceritain dari waktu ke waktu, tidak hanya hari ini. Hari ini, oh, di situ ada lapangan minyak, oh, di situ ada remesan minyak. Kapan itu terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Machine modeling bisa memberikan informasi. This reconstruction are carried out on the base of geological and geobysical database about structure and development of the basin. Ya, tentunya kita akan punya digital basin setelah itu. Di rekonstruksinya, ketika ada konsep baru, kita ada data baru, bisa di-update. Karena kita sudah punya matematical atau numerical data basin modeling. Kita bisa sebut ini sebagai digital basin, mendigitalisasi suatu basin. Nah, sekarang kita coba lihat hasil-hasil dari basin modeling seperti apa. Nah, ini 1D basin modeling. Kita lihat sebelah kiri. Grafik di atas adalah paleoklimate temperature. Itu temperatur permukaan dari event-event geologi boundary condition yang sudah kita state di dalam suatu data sumur eksplorasi. Nah, ini di bawahnya borealistory yang sudah di-overlay dengan data temperatur yang garis putus-putus dan data RO yang garis putus-putus yang kecil-kecil. Nah, ini borealistory ini menggambarkan perubahan kedalaman suatu event geologi, suatu top formasi atau sekuen boundary atau sekuen stratigrafi dari waktu ke waktu. Dari mulai pertama dia dindapkan yang sebelah kiri sampai sebelah kanan yang present day. Kebawah lagi itu adalah tectonic subsidence dan sea level change. Tectonic subsidence itu menggambarkan naik turunnya basement kita yang diakubatkan oleh peristiwa tectonic. Nah, yang di bawahnya, yang paling bawah lagi adalah sedimentation and erosion rate. Jadi, di sini kita lihat 0 ke atas, 150 adalah plus, 0 ke bawah, minus. Kalau minus, dia akan disebut sebagai erosi. Erosi. Nah, sebelah kanan yang ada adalah heat flow, sediment surface, dan heat flow, basement surface, kita bisa overlay. Jadi, heat flow yang mengalir di basement, yang dia dari mantel tadi, dan heat flow yang ada di permukaan sedimen, yang di surface, kita itu berapa. Nah, ini bisa dihitung oleh basin modeling Sarawandi. Nah, di bawahnya kita bisa hitung juga berapa kedalaman bidang moho di titik sumur kita, di sini. Kemudian, lithosphere kita, di sini, dan temperatur-temperatur di dalam crush dan mantel, historinya seperti apa dari waktu ke waktu sampai present day hari ini. Nah, kalau kita lihat, berangkat dari histori dari lithosphere kita, dari crush dan mantel, kita lihat dari bidang moho ke bawah ini, biasanya dia mantel moho ke atas, dia crush, kita lihat ada di sekitar hampir 250 juta tahun yang lalu itu ada kenaikan temperatur di sini akibat kerak lithosphere-nya itu naik, mendekati ke lebih dangkal gitu. Ya, kerak lithosphere lebih dangkal artinya source panas akan lebih dekat, sehingga temperatur akan lebih tinggi di sini. Nah, konsekuensinya bisa menaikkan heat flow yang di sini, sehingga heat flow, kurva heat flow dari waktu ke waktu juga konsisten naik di sekitar 250 ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sekitar 250, ternyata ini juga terjadi pengangkatan dari, kita lihat dari kurva tectonic subsiden ini. Pengangkatan dari glurial histori juga ada, terjadi pengangkatan di sini. Di sini, pengangkatan ini, pengangkatan, kemudian erosion rate-nya juga negatif, sedimentation rate-nya negatif menunjukkan ada erosi di sini. Sehingga, proses pengangkatan lithosphere ini menyebabkan terangkatnya sedimen-sedimen yang setelah diindapkan di suatu cekungan, sehingga dia terjadi erosi di sini. Jadi, event erosi juga dibarengi dengan event kenaikan heat flow ini. Nah, ini dari basin modeling, ini bisa kita dapatkan informasi ini secara numerical, secara matematikal. Jadi, kita bisa tahu histori dari basin kita, oh, ternyata ada uplifting yang diakibatkan oleh naiknya lithosphere di umur sekitar 200 juta. Nah, ini yang tadi, ini sumur di sekitar Rusia, yang di sini. Kemudian ini di Sumatera Selatan. Ini saya buat dengan pengimbing saya, tahun 2014. Sebenarnya tahun 2012 saya bikin, tapi baru bisa diterbitkan, baru diterima di Jurnal Geokimia Internasional itu, baru bisa diterbitkan, tahun 2014, jadi dua tahun mulai balik di revisi. Ya, nggak apa-apa. Ini ada satu, tepus dua, satu sumur eksplorasi di Sumatera Selatan ya. Saya menggunakan ada sekitar enam sumur, tapi akan sama nanti modelnya. Jadi, kita lihat di sini ada buri yang histori, sebelah kiri, kita dapat di sini, apa ya, temperatur, kemudian ada RO, dan ada perubahan formasi kedalamannya dari waktu ke waktu. Kemudian ada heat flow, kurva heat flow, kita lihat bahwa initial heat flow di South Sumatera Besin yang diwakil oleh well tepus dua ini sekitar 110 lah, initial heat flow. Jadi, di atas 100. Nah, ini cukup tinggi. Waktu ini initial heat flow kita hitung. Cukup tinggi, ini mengandakan bahwa komposisi basement di bawah sumur tepus dua atau di South Sumatera Besin lebih ke continental class. Continental class itu biasanya memang punya heat flow yang lebih tinggi karena radiogenic heat di dalam komposisi mineral continental class itu lebih tinggi sebanding yang intermediate ataupun osianic class. Nah, ini posisi krak di bawah South Sumatera Besin. Lithosphere base, jadi lithosphere-nya itu terus mengalami penurunan sepanjang waktu geologi hanya sedikit pengangkatan di listosin. Lithosphere-nya mengangkat. Tidak menyebabkan adanya kenaikan heat flow di sini. Dan juga ternyata juga menyebabkan sedimen-sedimen di cekungan South Sumatera Besin itu tererosi, terangkat. Nah, implikasinya terhadap hidrocarbon generation itu kita pinjau soft rock formasi lahat. Formasi yang paling tua di South Sumatera Besin. Sekitar eosin, oligosin, umurnya. Lahat. Ini kita lihat skurva ini total hidrocarbon, oil plus gas yang putus-putus satu oil, yang putus-putus tegas itu gas. Nah, yang garis lurus tegas itu expansion threshold dengan parameter saturasi hidrocarbon di dalam soft rock 25% waktu itu. Kita standar software-nya, standar sistem-nya. Jadi, ketika punya soft rock itu 25% saturasi, dia akan terjadi soft rock. ini kita deskripsi. Jadi, kita lihat ketika oil terbentuk di sini, di sekitar umur 15 ya, puncak oil-nya terbentuk, dia turun, gas mulai naik di sini, mulai terbentuk. Nah, ini turunnya oil ini pertama diakibatkan oleh naiknya kematangan, sehingga oil yang terbentuk ini sebagian berubah menjadi gas melalui proses secondary cracking. Jadi, oil tercrack menjadi gas. Nah, gas ini ada yang dari primary cracking, dari soft rock menuju ke gas, ataupun dari oil yang tercrack menjadi gas, sehingga generation gas juga bertambah dari waktu ke-waktu seiring dengan generation oil yang menurut. Nah, ini expulsion threshold, expulsi atau primary migrasi, expulsi atau keluarnya minyak di dalam soft rock menuju ke carrier bed. Biasanya expulsi nggak begitu jauh dari soft rock. Biasanya sekitar 100 meter dari soft rock. Dia akan mencari lapisan yang paling permeable di sekitar itu. Dia akan mencari di situ oil. Ketika oil sudah tergenerate, sudah lebih dari 25% persaturasi, dia akan keluar oil itu dari soft rock menuju ke lapisan yang paling permeable di zona sekitar 100 meter dari soft rock itu. Baru nanti dari lapisan carrier bed itu akan sedikit mengalir secara buyansi, secara capillary pressure, secara geometri, ke arah pressure yang lebih rendah atau ke arah depth yang lebih dangkal menuju ke reservoir. ini sekitar 23 juta tahun yang lalu eksklusi sudah terjadi di formasi lahat. Dan tick dari generasi itu sekitar 15 meter new scene. Tick of oil generation. Oke, ini nanti kita bisa plot di grafik veteran system event chart. kemudian yang lebih lagi dalam besin model itu kita bisa merekonstruksi paleohit flow dan preside flow dengan cara menggunakan data temperatur dan data RO untuk merekonstruksi paleohit flow. Pola paleohit flow yang ada ini dalam banyak paper banyak buku itu beberapa penulis setuju bahwa pola hit flow ini mencerminkan peristiwa tetonik yang dialami oleh suatu besin tersebut. Nah, ketika kita sudah meng-apply besin modeling dan mendapatkan trend paleohit flow otomatis kita mendapatkan cerita tetonik di suatu area tersebut dari grupa ini. Nah, biasanya heat flow yang tinggi yang di sekitar 16 juta tahun ini di data ini di case ini adalah dimana puncak rifting itu terjadi. Jadi, ketika rifting itu sudah selesai terjadi nanti dia akan terjadi cooling down di sini. Heat flow atau panas akan turun. Jadi, kita bisa state bahwa di cekungan kita rifting berhenti di middle miocene atau di sekitar 16 juta tahun. Dan, terjadi uplifting karena kenaikan heat flow di sini pada saat leopristusnya. Nah, tadi bicara apa ya, heat flow untuk mematangkan hidrokarbon kita. Nah, ternyata pematangan hidrokarbon itu beda-beda terhadap tergantung dari sifat kirogen kita. Nah, kirogen itu adalah calon dari minyak dan gas. Calon material organik untuk merubah atau menghasilkan minyak dan gas. Nah, itu parameter kematangan itu yang sering dipakai orang adalah piterian refleksan. Nah, sayangnya itu ternyata beda-beda. Dari Gibbons dan Weppel tahun 83 dan 85 itu mereka sudah meneliti dan menghasilkan beberapa parameter untuk start dari oil window tersebut. Jadi, kapan pertama kali oil itu bisa terbentuk. Kalau dia kerogen yang kaya akan sulfur, dia bisa terbentuk sehingga air konya 0,5. Untuk kerogen tipe 1 dan tipe 2 yang mengandung alga maupun dari material organik yang merim itu 0,55 sampai 0,6. Kerogen tipe 3 dia dari terrestrial, dia dari material higher plane, tumbuhan tinggi itu 0,65 sampai 0,7. Jadi, kita bisa statistikan di sini. Jadi, start of oil generation itu ya, kita dari 0,5 sampai 0,65 lah. Katakanlah. 0,5 sampai 0,65. Kemudian, 50% kerogen termatangkan itu seringkali terjadi di RO 0,8 di main major. Kemudian, tick of oil generation jadi setelah itu baru oil generation akan turun. Ticknya itu di lead major di 0,9 sampai 1. Kemudian, finish oil generation start menuju ke gas generation adalah 1,3. Ini secara umum seperti ini. Kalau kita bandingkan temperatur, ini seperti ini. Jadi, temperatur TTI-nya cukup rendah seperti ini. Temperaturnya. Tapi, yang kita gunakan secara standar di oil industry itu adalah RO. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita apa ya, yang bisa kita menjadikan hambatan uncertainty di dalam basic modeling tapi tetap uncertainty itu kita data. Nah, itu pertama bagaimana mengkonversi hit flow tersebut ke dalam maturity tadi. Jadi, kita tahu ternyata maturity oil window yang pertama kali di RO 0,5 itu terjadi di 10 juta tahun yang lalu. ternyata audit flow itu akan dikonversi ke RO itu dengan suatu metode konversi tertentu. Jadi, sampai saat ini ada beberapa, ada sekitar 6 kalau saya data, tapi ini beberapa metode konversi hit flow menjadi RO. Nah, ini di sini. Jadi, kalau kita lihat grafik ini, sumbu X itu adalah RO, sumbu Y itu kedalaman, dan yang garis-garis hitam horizontal itulah data RO dari analisa laboratorium biokimia. Nah, yang garis tegas merah, hitam, biru adalah RO model konversi hitlo menjadi RO dengan berbagai metode. Nah, ini ternyata memberikan tren yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita lihat di kedalaman seribu, kalau kita menggunakan konversi RO yang hitam, maka di kedalaman seribu itu RO-nya 0,65. Kalau kita konversi yang merah di kedalaman seribu, baru 0,58. Kalau pakai konversi yang biru di kedalaman seribu, masih 0,5. Jadi, di sini juga basic modeling secara numerical kita bisa mendapatkan beberapa alternatif kematangan kita dari beberapa metode konversi itu. Jadi, kita tidak gunakan satu, tapi gunakan beberapa orang, beberapa metode konversi yang para ahli sudah temukan. Kita coba lihat trennya di mana. Jadi, di kedalaman seribu, kita bisa dapat tren 0,5 sampai 0,65 lah katakan kedalamannya. Jadi, seperti itu. Jadi, kita tetap tetap bisa bekerja mencari minyak dan gas dengan sebuah uncertainty atau dengan sebuah dengan sebuah nilai yang sangat beragam. Nah, satu lagi juga, ternyata oil window, kapan terjadi oil window, itu juga dipengaruhi oleh porositas. Nah, ketika kita porositas, retologinya sama, shale. retologinya sama shale. Ketika, ketika kita punya porositas trend yang berbeda-beda, itu ternyata kita menghasilkan oil window yang berbeda-beda juga. Nah, kita lihat retologi shale. Shale, itu kita uji, ini dari Davenbaker dan Li Vey di tahun 1998, ini buku, buku Basin Modeling. Mereka sudah menguji di shale. Nah, shale ini ternyata ada banyak porosity cove yang dihasilkan dari litologi shale. Satu litologi shale itu macam-macam. Nah, mereka membuat tiga trend porosity, depth, cove, maksimum, average, dan minimum, dan menghasilkan cukup berbeda. oil window katakanlah kalau kita terjadi oil window di 0,6 maka oil window nya itu perbedaannya kalau kita lihat dari perbedaan porosity adalah dari 1,8 sampai 2,7 sekitar 900 meter perbedaannya. Nah, ini dari sandstone itu 1000 meter perbedaannya. Jadi, ada bisa diantara ini oil window kita. Nah, inilah memang basic modeling itu dapat merecord sensitivitas data kita yang macam-macam di alam itu shale itu bisa macam-macam tergantung dengan biogenesia-nya, tergantung dengan ikon pengendapannya, tergantung dengan source provenance-nya itu dapat mengenerate porosity cove yang beda-beda. Basic modeling dapat kita bisa meng-capture ini. Jadi, kita akan punya beberapa kemungkinan seperti apa sih. Jadi, oil window di shale ini kita ya perbedaannya plus minus 900 meter. Jadi, kalau kita bikin rata-rata itu di 2,1 jadi, oil window kita ada di kedalaman 2,1 kilometer plus minus 900 meter. Sehingga, di dalam eksplorasi oil and gas itu selalu kita bisa tetap ada zona bermain gitu untuk ngambil keputusan. Oke, ini sedikit beberapa konsep eksplorasi. Jadi, di waktu kuliah di Rusia itu kalau pernah dengar ada konsep anorganik ya. Jadi, minyak itu berasal bukan dari material organik atau dari mantel menuju ke atas ke resep luar trep. Bukan kayak seperti organik konsep gitu. Nah, ini dari Sorokin dan Usakov tahun 2002. bahwa ada konsep akumulasi generasi migrasi di active subduction zone. Ini konsepnya tetap dia organik tapi konsepnya berbeda. Jadi, Sorokin Usakov itu mempercayai bahwa source dari hidrokarbon itu dari laut. Di sini ada beberapa tulisan ini semenusia di Okean Ski Asaki itu cekungan sedimen di samudera. Okean itu samudera yang biru di samudera di bawah ini cekungan sedimen yang kuning. Yang hijau itu kerak samudera yang tersubduksi ke bawah. Nah, yang hijau tapi garisnya tegak vertikal itu sedimen laut yang masuk ke dalam sistem subduksi. Nah, itulah menjadi sumber hidrokarbon. Itu menurut konsepnya Soloktin Usakov. Nah, semakin ke dalam panas semakin cukup sehingga material organik yang dari laut masuk ke dalam kerak sistem subduksi itu akan berubah menjadi hidrokarbon dan bermigrasi menuju ke volt-volt ini masuk sampai ke bekak basin ini terakumulasilah di sini. Jadi, bukan tidak mungkin dengan konsepnya Usaroktin Usakov ini di magmatik basin itu ada akumulasi hidrokarbon. Karena migration placement-nya berasal dari dalam zona subduksi itu mengalir menuju ke truss-volt truss-volt ini yang besar-besar ini menuju ke backup basin yang kita eksplorasi yang sangat prolifik sebagai adanya akumulasi hidrokarbon di besi-besi di Indonesia. Nah, kemudian iseng-iseng Soroktin Usakov dan kawan-kawan para ahli di Rusia itu coba ngitung di sini. Jadi, kalau hari ini subduction zonenya itu panjangnya itu 40.000 kilometer di seluruh bulatan bumi ini. Kemudian yang tadi every thickness of oceanic sedimentary cover jadi thickness yang ini yang yang tega ini yang masuk ke dalam apa sistem subduksi itu 500 meter kata-kata kemudian subduction rate 7 cm per juta per tahun sehingga dihitung nih ini parameternya weight of subductive sediment dalam satu tahun sekian ton kalau 7 cm 500 meter 40.000 kilometer itu sekian ton sedimennya itu average density dari sedimen kita tahu kita dapat ton kemudian TOC-nya katakanlah setengah persen dari setengah persen itu hanya 30% saja yang terbentuk hidrokarbon sehingga hidrokarbon yang tergenerasi oleh sistem subduksi itu 37 MMBO per juta tahun per tahun nah ini kecil per tahun tapi kalau kita lihat sistem subduksi itu kalau dia terjadinya sudah sekian juta tahun katakanlah setengah miliar tahun sudah terjadi subduksi ini apa linknya bergerak sehingga kalau kita kali 500 kali 30 GMO kita dapat sekitar 1800 triliun barrel oil nah sebanyak ini sebetulnya kalau kita jumlahkan semua akumulasi dolar pun di dunia itu ternyata banyak banget gak segitu jadi lebih seribu kali lebih besar dari hidrokarbon akumulasi yang terbukti di dunia seluruh dunia ini jadi ya ini disestimation are not real because abducts and sun are characterized by complex active tectonic in age of this structure of the resource degenerated AC will be dispersed over time and space jadi ada yang bilang dengan waktu dan dengan space itu dengan lokasinya that's why oil accumulation within active subdivision zone remain unknown jadi memang menurut si Sokolov ini kenapa kita gak bisa ngitung ya di backup basin ini ngitung akumulasi dolar carbon secara pasti disini ya kita di sistem subduksinya itu macam-macam di seluruh dunia dan dia ter-regenerasi terus terbarukan terus sedimentasi sedimen material organ di dalam laut juga beda-beda sehingga sulit untuk diprediksi tapi konsep Usakov Sorok-sorokin adalah minyak dan gas itu berasal dari material organ di laut yang masuk ke dalam sistem subduksinya nah ini kita lihat di Apalacian Mountain Pelajaran Mountain itu sectionnya seperti ini jadi ada ini kalau kita lihat yang warna kuning ini adalah sedimentary basin sedimentary complex kemudian yang warna merah batak yang V simbol V itu basement basement kemudian yang di atas basement yang garis-garis ini adalah periodotit oceanic rust jadi basement jadi kalau kita board ya ke atas di board yang di tengah sini ketemu begitu ketemu basement periodotit basement wah ini oceanic rust sudah berakhir tetapi kalau kita terusin lagi ada sedimen di bawahnya jadi memang ini sudah sudah complex of riding dari island art complex on passive magic of quantum level perform nah ini juga ternyata ada hidrokarbon di sini di atas yang yang mengalir dari bawahnya keras ini di bawah periodotit di bawah sini merupakan kitchen dari hidrokarbon bermigrasi melalui transport-transport yang ada di sedimentary basin ini terus akumulasi di dalam trap-trap di sini nah ini juga konsep jadi memang konsep geologi secara regional bagaimana struktur sedimen itu bisa terbentuk dan struktur itu bisa terjadi itu juga sangat memegang peranan penting dalam eksplorasi minyak dan gas di dalam kita juga di dalam kita membangun basic modeling yang penting jadi kita bisa dua tadi kan ada beberapa ternyata ada beberapa konsep yang di sini tadi ada konsep dari oceanic crash kemudian ini juga tidak berhenti walaupun dia ada oceanic crash yang sudah naik ke atas di bawah oceanic crash itu masih ada sedimentary ini kalau di seismic seringkali di bawah sini itu tidak bisa tergambar dengan jelas karena seismic lombang seismic akan banyak terserap oleh lapisan periodotip oceanic crash dan basement nah kira-kira seperti itu ini sedikit lagi yang terakhir saya yang terakhir karena di video tapi dia susah ini saya pengen nunjukin satu hasil basin modeling untuk menjawab apakah ada akumulasi hidrokarbon di suatu prospek yang akan kita bor nah ini basin modeling juga bisa jawab nah coba kita lihat evolusi 2D basin modeling nah ini dari pertama kali sedimen yang paling tua diendapkan kemudian paling atasnya lagi paling atasnya lagi bisa kita ketahui historinya dari barat ke timur ternyata di arah timur di arah kanan itu sedikitnya lebih tebal dari dulu sampai hari ini kemudian yang merah-merah ini adalah akumulasi hidrokarbon jadi kalau kita lihat akumulasi hidrokarbon oke oke kalau kita lihat akumulasi hidrokarbon ini sudah mulai terjadi di posisi geografi seperti ini kita lanjutkan terus nah kalau kita punya prospek di daerah sini disini kita cukup yakin bahwa prospek kita disitu struktur kita reservoir kita terisi hidrokarbon dan merah itu simpul dari gas kira-kira seperti itu mudah-mudahan gak bosen terima kasih sudah masih tetap dengan kita silahkan kalau ada yang bertanya dari saya penjelasannya seperti itu kita buka mungkin diskusinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungguh mas ananda oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak sebelumnya terima kasih atas penjelasannya pak sangat jelas mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama Kak Bari silahkan aku nanti dulu oh oke berarti Gali ya Gali silahkan Gali oke selamat siang pak selamat siang saya Gali dari teknik geologi TB tahun 2018 sebelumnya saya masih semester 4 sih pak jadi belum banyak paham cuman tadi saya ada pertanyaan dari presentasi yang udah bapak kasih kalau misalnya tadi kan ada ngebahas tentang basin modeling ya pak pemodelan basin nah itu itu sebenarnya kira-kira bisa berubah gak sih pak kalau di cekungan yang udah kita buat modelnya itu ada sumur baru gitu yang baru ditemuin terus baru kita bor nanti hasil lahirnya si basin modeling itu bisa berubah atau gimana pak itu sih pak sebenarnya ya betul semester 4 paling gak sudah dapet ini ya mas Gali udah dapet biologi dasar iya udah cuman belum dapet sedimentologi yang kayak gitu sih pak biologi dasar biologi dasar biologi biologi dasar biologi batuan induk biologi sudah dapet biologi 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 petroleum kan pak biologi petroleum biologi sudah dapet ya nah itu udah dapet jadi jadi kita kan kita punya data pemboran baru kemudian data itu dimasukkan lagi untuk menjadi update model kita model kita gitu ya itu pasti-pastinya ya pasti-pastinya kalau di dalam suatu besin yang apa ya yang masih jarang datanya pastinya akan berubah akan berubah misalnya misalnya di dalam model kita di besin di sumur yang mau kita bor sebelum di bor itu misalnya di di kedalaman seribu itu reservoirnya ada jadi di model kita kita gambar sandstone atau reef lamestone sandstone katakanlah sandstone nanti ada anti-clean trappingnya di dalamnya itu ada litologi sandstone gak apa-apa nanti kita modelkan ada gak migrasinya dan akumulasi di bor disitu ternyata ada kita bor di bor ternyata di kedalaman seribu ada shell nah itu nanti kita evaluasi disitu kenapa model kita bilang sand tapi begitu di bor dia shell di kedalaman yang sama nanti kan itu jadi lesson learn kita kita evaluasi oh mungkin ternyata lingkungan pendapannya itu agak bergeser sedikit lebih ke lebih dalam lebih ke mungkin upper apa lower meritik yang tadinya kita bilang middle atau inner meritik dari bios radigrati itu bisa tentunya bisa bisa kita rubah nah ini nanti juga namanya juga basin scale besar basin modeling dan dengan data yang spars itu justru malah kebalikannya kalau model kita sama banget dengan hasil kemboran ya kemungkinan besar kebetulan tapi intinya adalah basin modeling itu once kita punya digital basin yaitu nanti ketika kita punya data baru data baru itu merefine mengupdate model kita sudah ada sistemnya jadi gak kita mulai dari awal lagi kita punya data baru kita bingung kenapa data ini ngomongnya seperti ini ya kita sudah ngumpulin semua data-data yang sebelumnya di dalam paket suatu basin modeling sehingga ini akan lebih mempermudah kita untuk mencari jawaban kenapa hasil kemboran kita seperti ini ya mudah-mudahan bisa jawab gali bisa pak makasih pak silahkan langsung ke pertanyaan kedua ya pak ya fakri silahkan selamat siang pak ya perkenalkan saya Raffi dari teknik geologi TBI angkatan 2018 mau bertanya nih pak kan tadi di gambar bapak itu ada yang grafik trend yang reflektansi fitri ini terhadap kedalaman itu ya pak ya nah itu kan ada tiga tuh yang hitam yang warna hitam biru dan yang merah itu kalau boleh tahu saya masih kurang paham pak itu perbedaan tiganya itu apa ya apakah berdasarkan asal dari material organiknya atau seperti apa dan kalau misalkan udah punya udah tahu trendnya dimana itu langkah selanjutnya apa ya pak seperti itu makasih oke yang ini ya iya pak betul oke bagus pertanyaannya ini lebih expand jadi ini merah hitam biru itu kurva RO dari model nah RO model itu menggunakan rumus beberapa ahli sudah menghasilkan rumus-rumus untuk mengkonversi RO berdasarkan data-data laboratorium karakter sosok-sosok yang dia database-nya dia dia analisa seperti apa ini jadi ini lebih kepada konversi RO yang beda-beda disini nah kemudian kalau kita punya kurva seperti ini langkah selanjutnya seperti apa ini langkah ini kita gunakan untuk apa ya data kita itu itu sebenarnya kalau kita apply seluruh metode-metode yang ada yang orang sudah temuin itu data kita bicara apa saja sih nah itu sebenarnya untuk nanti next-nya untuk nanti kita kuas badan kita untuk mengambil kesimpulan di akhir enggak kita kalau kita drive di satu data misalnya kita hanya hitam hitam saja yang kita analisa ternyata kalau kita pakai metode yang lain yang biru ini punya perbedaan kesimpulan yang beda ya kita kita enggak ngasih tahu mungkin orang lain bisa ini kan bisa dapat pendapat lain dari kurva yang apa data yang banyak ini jadi next selanjutnya adalah kita punya punya apa ya uncertainty bahasanya itu bahasa yang yang lebih teknisnya adalah kita punya pilihan-pilihan kita punya banyak masukan lah dalam hal kita misalnya menentukan oil window di kedalaman berapa oil window yang ada di data kita di basin kita ini oil window katanya kita 0,6 kita tarik garis 0,6 garis vertikal 0,6 ke sini nah oil window kita ternyata ada di kedalaman mulai dari 800 gitu ya sampai ke 1500 disini 1500 nah itu nanti kita bisa kalau kita punya ada data yang lain gitu dia mengatakan kedalaman seribu kok di tempat saya masih masuk masih masuk ke ini kita pemodelan kita tadi jadi itu lebih ke apa ya kita punya more information more scientist kita gak gak kaku hanya satu terus kemudian kita bawa kemana-mana itu kita oh oil window kita ada seribu terus yang lain bicara depth yang berbeda gitu dengan metode yang berbeda kita bisa terima karena kita punya informasi yang banyak lebih ke sana nanti selanjutnya banyak informasi yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk ambil keputusan atau ada ini kamu ada insight baru enggak sih pak cuma mungkin penasaran aja dia ada tiganya itu tadi saya masih gak tahu apakah dia karena beda tipe material organiknya atau jadi kalau ini lebih ke tipe source rock ya pak oke kalau itu kita harus bedah bagaimana metode konversi RO dari lo itu kita harus bedah oke eh sedikit saja ini perbedaan apa ya perilaku kerogennya karakter kerogennya dari segi energi aktifasi jadi energi aktifasi itulah nanti yang akan mengkonversi dari hit flow menuju RO dia perlu energi aktifasi what ketika suatu peneliti atau suatu apa ya suatu penemu itu mencoba untuk menemukan rumus baru RO konversi dia dia punya database energi aktifasi kerogennya sendiri-sendiri nah itu yang menyebabkan ada beda-beda disini mungkin sedikit aja jadi mana kapan kita kalau kita dibaksa untuk milih satu gitu ya untuk milih satu mana RO konversi yang cocok dengan data kita menurut kamu yang mana yang tiga kamu akan milih yang mana kalau kita supaya kita mungkin sama temen atau sama atasan kita bisa jawab satu angka gitu oil window kita dari kedalaman sekian kira-kira yang mana kalau menurut saya sih yang merah Pak betul karena yang paling match dengan data kita betul jadi data kita di tengah sini yang merah kan yang hitam itu bagian atas yang kedalaman 0-1000 itu agak ke kiri dari data yang di bagian bawah yang hitam malah ke kanan lebih lari dia ke kanan yang ke kiri dia kurang masuk yang ke kanan keluar yang di bawah keluar yang biru di bawah pas di atas belum masuk ya kan yang merah pas sehingga ini cuma nah sehingga kita bisa tahu kita bisa lihat ini yang terang itu apa ini ini rumus namanya besin RO kita coba lihat oh besin RO itu energi aktivasinya dari karakter kerogennya apa karakter kerogennya ternyata dia lebih lambat panas jadi temperatur untuk memanaskan kerogennya si RO nya itu tidak terlalu reaktif berpendarnya perubahannya sedikit dengan perubahan temperatur yang cukup tinggi ketimbang yang persamaan Sweeney and Durham yang hitam ini nah berarti karakter kerogen kita di sosro kita mirip dengan karakter yang dari rumus konversi besin RO paling nanti kesana kalau dari kurva ini ya baik Pak terima kasih ya Pak langsung aja Marshall ya terima kasih Pak ya Marshall halo Marshall ya saya share lah materinya biar bisa menjadi materi untuk biar bisa di renung-renung juga nanti saya jadi bahan diskusi di internal studen cekre pg atau nanti di kuliah nanti kalau jelas apa Oke Marcel silahkan Oke selamat siang selamat siang Pak saya kan saya Marcel dari ITB teknik geologi angkatan 2017 jadi sebenarnya saya mau nanya simpel aja dulu saya pernah juga ngikutin seminar dari Pak Hendra Baskara dari sebagai geologi advisor di Pertamina Epe bahwa itu pernah jelasin kalau misalnya di dalam apa eksplorasi itu modeling itu ada satu dimensi dua dimensi tiga dan empat dimensi seperti yang tadi yang Bapak bilang tadi sebelumnya bahkan ada dua setengah dimensi nah yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya sederhana aja untuk eksplorasi itu pada dasarnya mana sih yang lebih dominan yang lebih baik yang lebih sering digunakan sebagai contoh misalnya sebagai Bapak Bapak sendiri yang kerja di Pertamina Epe mana sih yang lebih sering digunakan dalam eksplorasi terima kasih Pak Oh sama mau nanya kalau misalnya Bapak memilih tipe dimensi yang mana kira-kira Bapak bisa kasih tahu nggak ke apa sih kelebihan dari masing-masing dimensi tersebut terima kasih Pak iya oke bagus pertanyaannya kalau kita diskusi dulu ya kalau dimensi itu dia berkaitan dengan banyak hal sebenarnya lebih kepada kalau dimensi kita tinjau dari semakin banyak tiga dimensinya tiga dimensi dua D dua dimensi satu dimensi makin banyak arah yang bisa kita lihat kira-kira seperti itu dari kalau dari kamu sendiri kalau dari kamu sendiri kira-kira lebih prefer yang mana untuk eksplorasi minyak dan yang kalau saya sendiri Pak ya kalau saya mungkin sukanya ke satu atau tiga kalau misalnya tiga itu kelihatan lebih jelas kalau misalnya satu itu ya lebih lebih efektif kayak dana yang dikeluarkan juga nggak terorban ya Pak oke ya betul itu betul dan tergantung dari data data dan kondisi dan tingkat kesulitan dari basin itu kalau basin itu masih frontier nggak punya well apalagi lapangan gitu kan ya itu juga akan sulit nggak punya data seismik gitu kan kita bagaimana cara mendapatkan gambaran bahwa berokan walaupun bisa secara geologi cuman kan punya antar teti yang cukup tinggi gitu jadi kalau kita hanya punya peta geologi itu apa yang basin modeling apa yang bisa kita kerjakan disitu nah tentunya basin modelingnya bisa semua 1D 2D 3D sepanjang input datanya itu bisa dipenuhi jadi kalau 3D itu peta misalnya kita di Sumatera Selatan itu ada ada gumai talang akar lahat dan air benakat gitu kan formasinya kita memetain secara geologi lapangan satu Sumatera Selatan gitu ya peta geologi dari peta geologi nanti kita generate foto contour kan contour oh ini air benaka bisa itu kita nama oh ini kayak kayak peta depth structure map dari seismic nah dari situ nanti kita bisa digitalkan kita bisa masuk disini model kita bisa modelkan once ada seismic nanti kita bisa update disitu bisa itu bisa dengan effort yang cukup besar dan dengan certainty yang besar juga tapi itu kita akan mematematiskan gila-gila konsep kita itu jadi proyek tersendiri wah saya ke lapangan ambil data kemudian saya masukin ke kertas kita coret-coret jadi struktur kertas-struktur kedalaman kemudian dibutuhkan di seismic yang akurasinya cukup tinggi kan wah karena konsep saya gak jauh beda nih cuma 90% miripnya atau 70% itu sudah bagus itu jadi pride sendiri dari exploration geologist 3D nah justru kalau dari segi modelnya kalau dari segi modelnya kalau dari segi konsepnya yang paling bagus adalah 3D basin modeling kenapa? karena beberapa parameter dalam basin modeling seperti heat flow kemudian pressure permeability itu bukan hanya besaran vektor tapi eh besaran hanya besaran skalar tapi besaran vektor nah kalau umur depth RO itu besaran skalar nah faktor sama skalar mungkin tahu ya jadi kalau besaran vektor besaran yang di tidak hanya dipengaruhi oleh nilainya itu sendiri tapi arah nah kalau 3D basin modeling dia memodelkan ke segala arah X, Y, Z sehingga besaran-besaran parameter dalam basin modeling itu dapat dihitung dari semua arah vektornya sehingga lebih akurat nanti hasilnya nah itu kalau dari secara nah matematisnya 3D tapi nanti pertimbangannya adalah input datanya kelas input datanya kalau kita dari peta geologi sama dari seismic jelas lain saya sebutnya 2D dengan 3D juga lain 3D yang masih time dengan 3D yang sudah dead juga lain nah itu itu concernnya mungkin ke sana cuman dari segi matematisnya lebih bagus 3D pertama yang kedua dari segi migrasi migrasinya itu kalau kita 3D bisa kita kita ada kemungkinan dari kitchen utara kitchen selatan kitchen barat kitchen temur kita bisa gambarkan disitu sekaligus kalau kita 2D atau bahkan mandi 2D kita hanya section dari kitchen barat ke reservoir kita terus kita bilang kok gak ada akumulasi bukan berarti gak ada akumulasi di 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 mungkin barangkali charging yang menyuplai reservoir kita bukan dari arah barat tadi mungkin dari utara atau timur atau barat atau selatan nah itu yang kelemah untuk yang di perusahaan perusahaan kalau kita mau potensi kita mau melihat aspek petroleum system tadi misalnya timing generation kualitas soft rock wandi cukup wandi cukup jadi kita akan masuk pressure war sudah form trap sudah form gitu kan dan ada bukti-bukti yang lain sudah form yang petroleum system kita hanya pengen tahu timing generation exploration dan quality soft rock dimana wandi cukup terus kemudian migrasi kita masih belum form nah berarti kita lakukan 3D basin model nah atau migrasi itu kita sudah form bahwa di di area eksplorasi kita hanya di kitchen ini yang yang sebagai aktif kitchen yang menyuplai hidrokarbon ke reservoir sehingga kita cukup 2D karena kita sudah tahu bahwa hidrokarbon akan berasal dari daerah kitchen sini menuju ke reservoir ini kita bikin section 2D jadi memang kita kerjakan semua 3D tapi tidak semua satu area kita kerjakan 1D 2D 3D kita kerjakan sesuai dengan ini petroleum system event chart tadi yang kurang dimana nah tapi harus diingat basin modeling untuk mengerjakan 3D basin modeling maupun 2D basin modeling itu tadi kan kita namanya model supaya dia kita tahu nih model kita sudah mirip belum sih dengan yang di lapangan adalah di kalibrasi semua data kalibrasi adalah 1D 1D basin modeling sehingga inti dari basin modeling adalah 1D basin modeling once kamu bisa menyelesaikan 1D basin modeling kamu di seluruh data area area kerja kamu saya hitung sekitar 60% pekerjaan basin modeling selesai karena 3D basin modeling 2D basin modeling intinya adalah bagaimana menyebarkan data-data 1D tadi ke dalam suatu dimensi yang lebih tinggi lagi yang 2D ataupun yang 3D jadi jadi itu lebih ke teknik mengerjakan basin modeling macam-macam sih intinya aspeknya tapi kalau tanya ke saya kerjakan 1D kemudian dari 1D itu sesuai dengan kebutuhan kita waktu kita mau evaluasi di reservoir kita atau prospek kita bisa 3D tapi 1D itu wajib emas basin modeling harus dibuat dulu mudah-mudahan menjawab ya tercoba mas ananda ada lagi boleh mas ananda nanya juga boleh atau kalau ada yang mau nanya lagi silahkan terima kasih assalamualaikum pak ya boleh walaikumsalam siapa ini perkenalkan saya mahasiswa teknik geologi angkatan 2016 terima kasih pak atas presentasinya yang sangat bermanfaat di siang hari ini saya ingin bertanya 2 hal pak satu teknikal yang satu lagi non-technikal yang pertama teknikal terkait tentang waktu ekspulsi itu apakah selalu pada saturasi 25% pak apakah di semua cekungan itu seperti itu atau apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan saturasi ini bisa berbeda di setiap cekungan selanjutnya untuk mengkalibrasi dari data mengkalibrasi dari waktu ekspulsi itu data apa saja yang bisa kita pakai pak itu pertama untuk yang kedua ini yang non-technical pak kan kita tahu bahwa tadi S2 nya di Rusia kita kan tahu sekarang Rusia itu memiliki cadangan migas yang terbesar salah satu terbesar di dunia berarti kan ada latar belakang dari suksesnya terhadap eksplorasi migas di Rusia ketika bapak sekolah di sana ada gak sih pak perbedaan prinsip konsep atau teknik di Rusia dengan di Indonesia dan apa sih pak saran untuk pelajar Indonesia agar kedepannya Indonesia itu bisa seperti Rusia dalam hal eksplorasi migasnya pak terima kasih pak ya sama-sama mas Faiz saya coba jawab ya ini pertanyaan yang cukup serius mas Faiz ini kalau saya itu apa gitu kan ya tapi coba bisa saya lah tapi kalau salah ya gak apa-apa ya nanti kalau saya design modeling itu yang paling mempengaruhi pikiran saya itu ada dua yang pertama yang basic banget pak paset pakai kesumanjana beliau ini yang acuan saya untuk membangun cara berpikir basic modeling membuat model itu pasat yang pertama mengenalkan dan menjimping itu day to day waktu kuliah itu saya dekat sama pak kesumanjana kalau paset belum tentu juga ngerasa kalau saya kalau ada apa-apa saya nanya gimana ini design modeling dulu design modelingnya di excel bikinnya sama pak set jadi tahu tangkah-langkahnya bagaimana rumusnya nah yang kedua ya mungkin saya waktu dirusia ini beliau S3-nya memang design modeling mungkin nanti nyambung ke pertanyaan kedua gak apa-apa ya pertanyaan kedua dulu nah beliau ini nanti akan saya jawab dengan ini tadi nomor dua tadi bagi masukan apa dari rusia untuk indonesia gitu kan ya terutama dari petroleum jeloginya ini itu saintis soviet researcher jaman soviet researcher jaman soviet ternyata beda lah beda ada beda tipikalnya dengan researcher yang jaman Russian Federation yang sekarang Rusia yang sekarang dulu jaman soviet dia basic science-nya itu sudah di luar kepala jadi memandang litologi memandang petroleum system itu memandang secara matematika fisika matematika fisika termodinamika itu sangat dilibatkan matematika bagaimana equation-equation perubahan material organik menjadi minyak dan gas itu matematika yang cukup rumit lah limit integral kemudian turunan diferensial yang kayak gitu jadi waktu saya kuliah justru dosen saya itu dia ngajar jarang banget tulisan tapi rumus bayangkan kuliah geologi tapi di papan tulisnya itu jarang misalnya tulisan bahwa sandstone adalah ini gitu kan ya batu pasir ini 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 kumus semuanya ini kali ini density ini kali ini kali ini wah ini unik juga ini ternyata cerita-cerita memang mereka basic saja matematika fisika kimia itu gak kalah dengan orang NIPA harus disitu baru nanti modal dia matematika fisika kimia oh ini barangnya batuan geologi gimana prosesnya jadi memang kuncinya kalau menurut saya basic science dikuatin matematika fisika jadi hukum-hukum fisika itu sudah habis sudah di pelajari semua matematika bagaimana menyelesaikan hukum fisika di dalam geologi kan perlu bantuan matematika untuk bisa menjelaskan itu jadi itu saya yang melihatnya kalau di Rusia mereka lebih diberkali matematika fisika kimia itu sudah advance baru melihat objek lain sebagai aplikasinya geologi jadi mudah-mudahan setelah ini bisa ditekuni matematika fisika itu nanti akan jadi pembeda ketika kita melihat objek geologi orang yang dalam matematika fisikanya dengan yang standar requirement itu akan beda ambil kesimpulannya akan beda terus yang pertanyaan pertama itu tentang ini ya yang ekspulsi tadi itu 20% sampai 25% kayak tanya apa ekspulsi itu adalah migrasi primer migrasi primer itu adalah keluarnya hidrokarbon yang sudah terbentuk dari materi organik dari solstrop menuju ke carrier bed dari solstrop di luar solstrop sekitar 100 meter saya bilang tadi kalau secondary migration dari carrier bed bisa sampai 100 kilo panjang ratusan kilo puluhan kilo kilometer tapi kalau primary migration itu meter nah kenapa biasanya solstrop itu kan shield walaupun ada beberapa solstrop tapi jangan dulu itu lah di geokimia batuan litologi berputir halus karena dia bisa mempreserve hidrokarbon tidak teroksidasi itu kan shield atau batu lempung batu lempung itu diteliti bahwa ketika hidrokarbon yang terbentuk itu mengisi pori batuan shield itu 25% jadi saturasi hidrokarbonnya sudah 20-25% itu tekanan di dalam batuan solstrop itu akan meningkat mulai meningkat kalau baru 1% 2% belum masih bisa nahan dia namanya apa ya fracture pressure si batuan itu namanya di geomekanik apa di geologi struktur yang ada more diagram more kapan batuan itu terfrag nah kaitannya jadi ketika 25% atau 20% saturasi hidrokarbon itu tekanan di dalam batuan itu sudah cukup untuk membuat softrack itu ngefrag ada micro fracturing di situ nah micro fracturing itulah sebagai jalan keluarnya hidrokarbon nah itu kaitannya dengan micro fracturing sudah diteliti 20-25% tapi di waktu saya nyusun paper ini dengan pemibing itu kita pakai 25% kita pakai yang paling lama kalau 20% terlalu cepat dan terlalu banyak karbon yang bisa jadi kita kasih 25% juga masih dalam tahap range jadi saturasi dorabon di titik tertentu di kadar tertentu yang dapat membuat shield source rock itu perfect sehingga fracture-fracture yang ada itu meningkatkan permeabilitas di source rock permeabilitas itu akan menjadi jalan hidrokarbon untuk lari untuk keluar dari dalam source rock kira-kira gitu gimana ada yang mau di share lagi jadikan itu dalam dari hal saturasinya apa ya apakah faktor saturasi 25% ini itu udah di kalau yang saya tau kan tentang ekspulsi ini itu melawan tekanan kapiler itu bagaimana dengan tekanan kapilernya apakah setiap saturasi 25% ini mampu melawan tekanan kapiler sehingga dia dapat ekspulsi gitu Pak atau bagaimana ya betul jadi dia sudah melebihi pore pressure di shieldnya itu tekanan kapilernya sudah dia lawan sehingga batuan itu butiran button udah gak kuat lagi ngefrag dia sehingga keluar lah hidrokarbon itu itu ada di sekitar saturasi water eh saturasi hidrokarbon 25% nah bagaimana cara mengkalibrasinya cara mengkalibrasinya itu kita teliti shield kita dengan biomekanik disaturasi hidrokarbon berapa dia fracture pressure nya si batuan itu terlampaui sehingga akan terbentuk micro fracture ring lada nanti di petromod juga bisa kita desain jadi shield kita akan perfect ketika jadi dari data geomekanik secara secara apa model matematis bahwa ketika kita assign litologi saucer to shield dan shield itu ketika ada saturation water 20 sampai 25% akan akan mampu untuk membuat shield itu terpengar baik pak terima kasih pak atas jawabannya terima kasih banyak kira-kira menjawab ya nomor 2 saya merasainnya terima kasih baik pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ke pertanyaan kelima kak bari silahkan kak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pak andi presentasi yang sangat bagus dan sangat insightful untuk TA saya sebetulnya ini saya sebetulnya ada beberapa ini sih pak sebetulnya beberapa pertanyaan terkait hasil pemodelan cekungan dua dimensi dalam hasil pemodelan cekungan dua dimensi itu oh ada pak pak nuki mari pak kalau dari pemodelan cekungan dua dimensi itu kita kan melihat ini sebagai suatu generation prospect ya maksudnya kita jadi tahu dimana aja ada minyaknya misalkan dari hasil pemodelan nah sebetulnya kita bisa menggunakan constraint biomarker misalkan kita udah dapat korelasi misalkan minyak dari sumur ini sebetulnya dari sosrok yang ini kalau minyak yang dari sumur ini rasal dari sosrok yang B misalkan jadi kalau dari hasil model kan hasilnya itu minyaknya dari sosrok A langsung ke semuanya jadi ini kalau kita pakai biomarker sebagai constraint itu bisa gak pak ya itu sekian pak oke bisa bisa justru malah dengan numerical basin modeling itu bisa dilakukan dan oil to source correlation yang kalian dapat dari kuliah geokimia petroleum itu kan belajar oil to source correlation itu salah satu kalibrasi nanti atau salah satu panduan bahwa sosrok ini reservoir oil yang ada di reservoir ini itu asalnya dari sosrok ini nah jadi sosrok ini ketika mata akan bermigrasi masuk ke sini itu basin modeling bisa nah sekarang masuk ke dalam teknik caranya ya di satu software basin modeling itu kan banyak caranya adalah kita aktifkan dulu satu sosrok itu jadi satu petroleum system kalau semuanya nanti dia akan mixing kita kita gak tahu nah satu aja satu sosrok misalnya sosrok di talang akar reservenya dari benakat sosrok karang akar yang lainnya kita matikan kita gak assign sebagai sosrok sehingga nanti tidak akan diproses di dalam pemodelan numerical talang akar kita uji kok gak masuk ini ke air balang akar berarti ada carrier bed atau dari mungkin ada kuantitas volume hydrocarbon generationnya yang belum pas sampai gak kuat menuju ke reservoir atau reservoirnya propertinya gak pas gitu nanti kita bisa ini yang jelas dari data oil to source correlation dari evaluasi geotimia kita menunjukkan bahwa talang akar ini source rocknya ini akan menyuplai reservoir air benakat di suatu prospek itu kayak gitu caranya dimatikan satu-satu nanti udah selesai evaluasi lagi itu juga bisa pendekatan biomarker itu digunakan untuk menggait menjadi panduan bisnis modeling kita untuk migrasi jadi kapan nanti reservoir di air benakat itu akan terisi kapan kalau geokimia kan gak bisa kapan dia hanya bisa yang oil di reservoir ini asalnya dari sosok kalau kapan nanti bisa sejak 5 juta tahun yang lalu air benakat itu terisi bisa itu kalau gitu Pak misalkan basin model itu kan sebetulnya merupakan studi awal dari eksplorasi kan ya Pak basin fokus sebetulnya kalau saya coba coba baca bisa gak sebetulnya basin model itu dipakai untuk tahap development atau pengembangan lapangan misalkan basin modeling itu digunakan untuk mencari hidrokarbon yang belum ditemukan dimana lagi nah itu intinya jadi kalau yang sudah ditemukan itu akan menjadi data kaligrasi kita yang sudah ditemukan jadi ada di suatu area development yang sudah ada fieldnya itu sudah malah lebih bagus lagi kita punya guidance yang kita akan punya model yang bisa lebih pede lagi karena sudah ada data kalibrasi yang lebih banyak model kita akan kita kalibrasi bahwa model kita harus ada akumulasi di lapangan ini karena lapangan ini sudah terbukti di dolar nanti kita lihat di daerah mana lagi yang kemungkinan ada akumulasi dolar yang nanti layak untuk dipor bisa semua tapi kalau sudah ada lapangan terus kemudian dilakukan basin modeling yang enggak diperuntukkan untuk itu untuk mencari hidup karbon di mana lagi kecuali kalau kita mau studi jadi mekanisme pengisian lapangan itu misalnya lapangan jadi barang di Jawa Barat itu seperti apa sejak kapan dia terisi dan perubahannya dinamikannya seperti apa terisi ya bisa studi tapi studi untuk melihat mekanisme pengisian atau charging si lapangan itu oke pak terima kasih terima kasih banyak pak kabari sudah kak sudah sudah terjawab terima kasih pak Andi ya semoga mungkin sebelumnya kalau misalkan ada pertanyaan mungkin ada tambahan dari mas Probo atau pak Nuki kalau misalkan masih ada silahkan pak atau mas Probo silahkan pak Nuki pamit ya sudah pak mungkin silahkan kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman Assalamualaikum masih boleh bertanya anda ya silahkan silahkan ya Assalamualaikum Pak Andi Assalamualaikum Assalamualaikum perkenalkan saya Zilminu Bro dari Geologi TV angkatan 2016 saya mau bertanya pak sebenarnya basic modeling ini tuh 1D, 2D dan 3D itu dia aneh ya pak kalau 1D itu dia satu sumur 2D, 3D itu lebih dari satu sumur ya pak ya gimana pertanyaannya enggak kalau itu enggak oh enggak kalau itu perbedaannya dari 1D 2D dan 3D sebenarnya apa sih pak dan seberapa penting dalam dunia eksplorasi itu misal ini mencari potensi hidrokarbon itu apakah 1D aja itu udah sebenarnya udah cukup atau atau enggak hello boleh saya jawab nih mana yang nanya tadi hello hello mas halo assalamualaikum assalamualaikum salam Pak Zilmi masih 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 itu ya pertanyaannya ya apakah seberapa penting sih pak dalam eksplorasi migras itu basin modeling ini apakah harus sampai level diteridikan atau gimana gitu pak iya bagus pertanyaannya Mas Zilmi ya bagus tanya 1D 2D 3D nah semua dimensi itu 2D sama 3D itu dikalibrasi oleh data 1D secara sumuran itu intinya tapi kalau kita enggak punya data pembohoran nih di daerah kita eksplorasi kita tetap kita bisa namanya pseudo well kita bisa namanya bikin penampang geologi dari dari peta geologi kita bisa bikin depth map dari ortokontur yang kita generate kontur depth map yang kita generate dari peta geologi kayak kita bikin delineasi kontak satuan batuan gitu kan kita bisa kita generate dari pseudo well kita coba inilah lihat data-data regional kira-kira temperatur sama RO nya di kedalaman ini berapa misalnya kita punya singkapan ya measuring section kayak gitu kita analisa geokimianya disitu kan nah di measuring section secara datar di permukaan kita vertikalkan itu jadi data sumur nanti kita masukkan sebagai data kalibrasi untuk pseudo 1D pseudo well 1D basic modeling itu datanya dari singkapan itu bisa jadi bisa atraksi lah apa saja bisa dari mulai data peta geologi sampai revisize itu bisa kita lakukan dengan teknik yang beda-beda kemudian apa tadi ya untuk sebaiknya gimana gitu ya apakah diteridikan semua gitu ya basic modeling di eksplorasi kalau kita diteridikan semua 1D sama 3D semua basic modeling itu justru malah kita akan kita punya kalau kita punya waktu lebih ya sebaiknya di 3D kita punya peta geologi doang nih belum kita akan menentukan strategi eksplorasi berikutnya adalah dari peta geologi itu mana daerah yang yang menarik untuk dieksplorasi nanti daerah yang menarik untuk dieksplorasi itu nanti akan dilakukan survei seismik biasanya kelanjutan eksplorasi program berikutnya adalah survei seismik survei seismik dulu rapat-rapat jadi yang focusing areanya adalah yang area yang menarik tadi sebaiknya kalau kita punya waktu di 3D sekalian basin modeling karena nanti buat menguji konsep kita konsep field geologi kita kita gambar peta geologi kita gambar depth map dari peta geologi itu kayak gimana begitu kita sudah punya data seismik masingnya itu malah lebih bagus tapi kalau misalnya kita terkait dengan waktu itu wandi sudah cukup wandi basin modeling untuk menentukan program eksplorasi berikutnya itu sudah cukup sudah bisa diterima jadi kita juga udah beberapa kali yang melakukannya untuk memutuskan apakah area ini layak untuk di seismik kemudian nanti di bor atau di relinquish ditinggalkan kembalikan ke negara pakai wandi begitu masih ini Pak jadi kalau trikimodeling pun bisa pakai data singkapan tidak perlu sumur umumnya sumur kalau tidak ada sumur pemboran bisa justru malah itu menjadi menjadi konfirmasi kemampuan kita lah saya lihat tanda kutip kita kembalikan skill geologi kita geologi lapan kita diuji nanti ketika kan nanti kan bakal di di konfirmasi kan dengan seismik kita bilang bahwa disini ada sesar kemudian kita bilang bahwa talang akar itu ada di kedalaman 2000 gitu kan so di daerah sini terus nanti di seismik di seismik begitu dipikin wah talang akar ada di kedalaman 2100 wah kita agak bangga juga gak beda jauh kalau terang akar di kedalaman 3000 nah sesuatu yang beda yang gak apa-apa yang jelas kemampuan kita terkonfirmasi malah malah saran saya di di komunisasi semaksimal mungkin data yang kita punya data lapangan bisa kok ngangkep gak iya pak ngangkep pak terima kasih pak ya basic modelingnya ya dari data jadi kalau nanti sudah ada ini pemetaan geologi ya sangat mungkin untuk bisa dibikin Pak Andi berarti itu kalau kita pakai data permukaan itu harus dibantu dengan seismik ya pak ya karena kan kalau untuk pemodelan 3D setahu saya kita harus punya depth structure map untuk modelin arah migrasinya kemana gitu pak betul tapi kalau di suatu area yang gak punya data seismik berarti memang mengandalkan konsep geologi kita dari peta geologi permukaan kita teruskan ke bawah kemur permukaan bentuknya gimana kan sudah konsep itu kita diuji ada arah tegasan tektonik ke arah sini nanti bentuk strukturnya itu begini yang berkembang nanti lapisan misalnya lapisan formasi yang lebih tua nanti menipis ke arah timur karena ke arah timur kemungkinan tinggian itu sudah konsep geologi yang bermain itu menyenangkan sekali kalau kita bisa menuangkan itu semua ke dalam digital basin kemudian nanti diuji dengan dengan program eksplorasi berikutnya sehingga bisa teruji kan konsep kita oh menurut kita yang ke arah timur itu menipis rata benar di seismik terus menipis itu frightenya akan beda kita lebih yakin dengan kemampuan kita untuk heat slow nya kita pakai model berarti ya kita pakai anggapan gradient geothermal nya di bawah itu berapa atau ini kalau kita pakai data permukaan kan kalau kita pakai sumur kan kita punya misalkan kita punya data BHT atau apa kan ya Pak kalau sudah yang seperti itu kita susah kita susah caranya adalah kita melihat average dari global mana yang data-data yang minimum maksimum sama average kita coba modern kita coba taruh beberapa angka jadi kemungkinan kemungkinannya kita bisa skenario pesimis skenario optimis kita bisa punya skenario dengan temperatur yang paling dingin kayak gimana akumulasi dokarbon skenario yang paling panas seperti apa paling tinggi kayak gitu kalau kita tidak punya data apa-apa kita pakai data ini data terus kemudian data source rock kita juga bisa pakai textbook kan kita punya formasi A katakanlah di umur Eosin geometrinya sudah kita buat dari peta geologi nah namanya source rock di textbook kita kan source rock yang bagus akan punya TOC 1% kan yang disebut source rock dan source rock itu di tugasnya C nah itu dari situ jadi kita akan parameternya dibangun dari textbook HI-nya kalau kita lihat kita sudah punya ini kan data biostrat dari peta singkapan kita lihat kita bikin lingkungan pengendapan oh di daerah sini itu lingkungannya merin kalau merin kan biasanya tipe 2 tipe 2 itu HI-nya berapa kita kasih disitu untuk proper research rock jadi dari data-data lapangan kita kita kuantifikasikan dengan textbook dengan standar-standar para ahli yang sudah ada nyusun standarnya begitu mantap pak ya pak terima kasih pak ya betulnya saya tertarik sama yang ini pak diskusi yang tadi dari teman saya faiz tentang yang bagaimana Rusia melakukan eksplorasi pak kan seperti kita tahu Soviet banyak tokoh-tokoh dari Soviet yang mengembangkan konsep-konsep anorganik karena seperti yang kita pelajari kan konsep anorganik itu kebanyakan muncul dari Soviet mereka itu kalau eksplorasi mereka ada yang pakai konsep anorganik gak pak untuk eksplorasi jadi bahasi modeling seperti ini mereka gak menganggap ada sosrok tapi mereka menganggapnya oh di bawah ada serpentine ada periodotid terus bisa kegenerate atau ada default disitu akhirnya migasnya terbentuk itu kalau gak salah saya pernah baca ada sukses story dari eksplorasi dengan konsep anorganik tapi mungkin pak Andi yang pernah di Rusia mungkin bisa coba sharing mungkin pak kalau mereka pernah ada konsep-konsep anorganik untuk eksplorasi ini salah satu konsep anorganik yang ini jadi anorganik itu melibatkan P dan T dalam pressure dan temperatur dalam pembentukan hidrokarbon hidrokarbon tetap dari material-material organik jadi prosesnya itu melibatkan proses-proses yang anorganik pressure dan temperatur yang cukup tinggi biasanya kan yang di area-area subduksikan P dan T nya kan tinggi P nya terutama pressure nya tinggi terus ada volkanismo di situ ini tidak menghalangi hidrokarbon itu tergenerasi dan terakumulasi nah untuk yang murni anorganik memang ada tapi tidak saya belum tahu kalau ada software-nya dibuat basin modeling tapi yang basin modeling yang pernah saya running ya semuanya menggunakan rumus pemecahan material organik menjadi minyak dan gas tidak ada rumus anorganiknya dari misalnya dari reaksi antara CO2 dan H2O di dalam mantel di pedante yang sangat tinggi yang ultra high pedante itu jadi ada beberapa waktu itu sempat ada guest lecture itu dari dari Jerman kalau gak salah ya dari Jerman tapi dia dosen ini dosen di Rusia juga dia dosen tamu di Jerman dia sempat ngasih juga minyak yang berasal dari reaksi di mantel yang mirip di mantel tapi direaksikan jadi minyak dari karbida itu dari karbida dengan karbida direaksikan dengan CO2 dan H2O kemudian reaksinya berantai pertama CH4 dulu CH4 direaksikan lagi jadi etan CH2H6 kemudian jadi propan butan kemudian rantai sampai oktan heptan dodekana sampai rantai minyak jadi minyak tapi itu masih dalam skala laboratorium untuk menjelangkan beberapa universitas di sekitar Rusia kayak di Kazakhstan kemudian Uzbekistan nah itu bukan pakai software tapi pakai konsep biologi bahwa minyak itu berasal dari mantel jadi ketika dia punya basin dia ada sesar yang basement involved yang sampai ke bawah ke basement mecah basement nah itulah yang jalur migrasi jadi di mantel ada reaksi anorganik dari karbida CO2 reaksi berantai lagi membentuk minyak minyaknya karena liquid dia terbuyansi menuju ke atas melalui sesar-sesar besar itu jadi mereka menjelaskannya pakai itu jadi migrasi minyak itu dari mantel dari jalur sesar itu yang sesar itu sampai nembus ke kerak lithosphere nah juga jadi dengan software yang setahu saya software-software basin modeling baru mengakomodir metamorfisme organik material organik menjadi minyak dan belum anorganik reaksi di ultra baik hidanti gitu mantap terima kasih banyak pak silakan untuk teman-teman yang mau nanya lagi silakan masih ada sekitar 15 menit lagi kalau masih ada pertanyaan kalau sudah jadi bahan diskusi jadi bahan diskusi peniatan saya sharing sedikit waktu saya memutuskan untuk kuliah di Rusia cuma satu sebenarnya supaya kiblat kita itu banyak tidak cuma amerikan school australian school european school tapi juga ada rasyan school nanti suatu saat kalau kita belum bisa selesai selesai selesai